Coba kita renungkan bagaimana selama ini kita memperlakukan waktu kita Bagaimana kita mengeluarkan kata-kata melalui lisan kita Lalu bagaimana aktivitas yang kita lakukan Apakah bermanfaat? Apakah punya nilai? Kelalaian hanya membuat kita mengalami ketidaktenangan Kelalaian hanya akan menjadikan kita tidak bisa menikmati kehidupan ini dengan baik Datanglah kegelisahan, datanglah masalah demi masalah Maka orang-orang yang ingin hijrah Orang-orang yang ingin benar-benar menikmati ibadahnya kepada Allah SWT Hendaklah ia meninggalkan yang melalaikan dari Allah SWT Bukan hanya perkataan, perbuatan, pikiran Pokoknya yang tidak manfaat, tidak manfaat Sisihkan, tinggalkan Kita tidak bisa menikmati ibadah kedekatan kepada Allah SWT Jika masih bercampur antara kelalaian dengan ibadah kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!